Intro Salam dalam keheningan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Pada saat ini kita masuk dalam ruang hening 15 Dengan judul nama adalah harapan Mari kita siapkan hati kita di dalam doa Dalam keheningan hati kami Tuhan Kami meniapkan diri untuk menerima sabdamu yang suci Berfirmanlah kami siap untuk mendengarkan Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Pada saat ini kita akan bersama menyimak Firman Tuhan yang tertulis di dalam kejadian 2 Ayat 19 dan 20 Demikianlah firman Tuhan di dalam kejadian 2 Ayat 19 dan 20 Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah Segala binatang hutan dan segala burung di udara Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup Demikianlah nanti nama makhluk hidup itu Manusia itu memberi nama kepada segala ternak kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang menerima firman ini dan melakukan dalam kehidupan kita Salam sehat dan bahagia saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Tahukah kita siapa nama asli dari alam marhum Dono Warkop DKI Nama asli beliau adalah Wahyu Sardono Sebuah nama yang indah Tapi memang kemudian dipilih nama Dono Bukan Wahyu sebagai sebutan sehari-hari alam marhum Karena nama Dono dirasakan lebih jenaka dan lebih unik Dengan nama panggilan Dono Wahyu Sardono pun menjadi seorang pelawak yang masyur Meskipun demikian nama Wahyu Sardono Tetap melekat sebagai suatu harapan dan semangat hidup almarhum Sudah-sudaraku yang dikasih Tuhan Orang yang memberi nama adalah orang yang memiliki kuasa Manusia berkuasa atas hewan-hewan Oleh karenanya manusia memiliki hak memberikan nama kepada hewan-hewan yang ada pada waktu itu Siapakah yang menamakan semut Siapakah yang menamakan gajah Ya manusia yang memiliki kuasa atas hewan-hewan tersebut Dan siapakah yang menamakan manusia atau Adam Ya Tuhan lah yang memiliki kuasa atas manusia Siapakah yang memberi nama kepada kita Ya orang yang berkuasa atas kita lah yang memberi nama kepada kita Bisa orang tua kita Bisa simbah kita Bisa pakde kita Bisa budi kita Bisa tetangga kita Dan lain sebagainya Di dalam sebuah nama Pasti ada sebuah pengharapan Orang yang diberikan nama Misalnya Selametra Harjo Harapan orang tua adalah Anaknya senantiasa berada dalam keselamatan Dan hidupnya ada di dalam kesejahteraan Ada juga nama yang diambil dari Nama artis ataupun nama atlet Ataupun nama tokoh-tokoh Alkitab Agar anak-anak yang diharapkan Bisa berprestasi Bisa seperti tokoh yang diharapkan Seperti Nama Ronaldo Ataupun Michael Ataupun Maria Dan lain sebagainya Lalu bagaimanakah Kalau kita tidak tahu Arti dari nama kita Kita bisa memaknai sendiri Nama kita sebagai sesuatu yang indah Kita bisa memaknai sendiri Nama kita adalah anugerah Dan cinta kasih Atau kita bisa mencari kepanjangan Dari nama kita Sebagai sesuatu yang bisa membangun Semangat hidup kita Semua nama adalah baik Semua nama adalah harapan bagi kita Nama adalah sebuah harapan Bagi siapapun yang menyandang nama tersebut Apakah makna dari nama kita masing-masing Mari kita jadikan Nama kita Sebagai semangat Serta pengharapan Di dalam kehidupan ini Amin Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Di dalam setiap nama yang ada Dalam kehidupan kami Nama itu adalah Harapan Nama itu adalah doa Nama itu adalah semangat Yang harus kami hidupi Terima kasih Tuhan Atas anugerahmu yang luar biasa Kehidupan yang kau berikan atas Kami semua Mampukan kami untuk senantiasa bersyukur Mampukan kami untuk senantiasa Memiliki semangat hidup Dan mampukan kami untuk senantiasa Memiliki pengharapan di dalam engkau Kami menyadari Hari-hari ini adalah Masa di mana kami sedang Perhatikan Karena adanya pandemi COVID-19 Yang melanda seluruh kehidupan manusia Mampukan kami untuk Melihat bahwa ini semua adalah anugerahmu Mampukan kami untuk melihat bahwa Ini semua adalah bagian Dari rencanamu yang indah Terima kasih Tuhan Kami serahkan doa ini Hanya di dalam satu nama Dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Kami bersyukur Dan kami berserah Haleluya Amin Demikianlah kita telah bersama-sama Merenung di ruang hening Dan sampai jumpa Di ruang hening selanjutnya Tuhan memberkati kita semua